Intro Barisan Pemuda Nusantara bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan menggelar program vaksinasi masal gratis. Vaksinasi masal berlangsung sejak pagi di Genung Golkar, Kajen, Kabupaten Pekalongan pada hari Kamis 29 Juli 2021. Sebanyak 500 dosis vaksin disiapkan untuk anggota Bapera dan masyarakat umum. Dari antrian yang terlihat, nampak masyarakat cukup antusias dalam berpartisipasi dengan kesadaran akan pentingnya vaksin untuk meningkatkan kegebalan tubuh dalam masa pandemi COVID-19. Vaksinasi masal ini dikelar untuk mendukung program pemerintah pusat sehari 1 juta orang di vaksinasi COVID-19. Ketua DPD Bapera Kabupaten Pekalongan, Asraf, meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi gratis ini. Dan berharap kegiatan ini dapat ditingkatkan jumlah pesertanya sehingga dapat mempercepat target yang telah ada dan dapat segera lepas dari masa pandemi. Alhamdulillah hari ini kita merealisasikan sesuatu yang udah lama kita bicarakan yaitu vaksinasi untuk anggota Bapera. Dan Alhamdulillah hari ini kelihatannya dan juga masyarakat. Dan hari ini kelihatannya semuanya berjalan lancar. Cuma memang datangnya nggak bareng. Datangnya mungkin sebagian-sebagian. Jadi mungkin nakus kita ini capek nunggunya. Mudah-mudahan protokoler sih, betul. Ada 5 dosis yang disiapkan? Kita siapkan hari ini tuh 500. Mudah-mudahan 500 habis semua hari ini. Karena kita memang mengharapkan saudara-saudara kita di Kabupaten Pekalongan itu semua divaksin. Pihak pelaksana sendiri menyampaikan apresiasi atas antusias masyarakat yang ikut berpartisipasi melaksanakan vaksinasi COVID-19. Hal itu terlihat dari membludaknya masyarakat di tempat dilaksanakannya vaksinasi, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. Disinggung terkait kelangkaan dan mahalnya harga oksigen, Bapera Kabupaten Pekalongan saat ini sedang mengusahakan alat pengisian oksigen dan berharap dalam waktu dekat dapat realisasi hingga dapat membantu masyarakat dalam pengadaan isi ulang oksigen, terutama bagi warga yang melakukan isolasi mandiri. Tim Liputan, Rasika TV, mengabarkan. Tim Liputan, Rasika TV, mengabarkan.